Halo jumpa lagi bersama saya kali ini saya akan sedikit cerita tentang apa yang saya alami terkait dengan tutup radiator pada mulanya saya menemukan air pada reservoir tank atau tanki cadangan ini sering berubah-rubah volumenya kadang ada di bawah dan di atas dan terdapat bercak di dalam tabung ini seperti ada serpihan atau warna air yang berbeda seperti habis terkena kotoran seperti itu kemudian saya lakukan pengecekan terhadap tutup radiator nah jadi ini tutup radiator ini ini sudah yang baru ya saya sudah ganti originalnya husus Suzuki yang diproduksi oleh ND sepertinya ini adalah Nipo Denso Jepang dengan spesifikasi 1.1 bar jadi dia akan bekerja pada titik 1.1 bar atau sekitar 108 kilopaskal gitu ya pada ukuran lainnya tutup radiator ini sendiri setidaknya memiliki tiga fungsi yang pertama tentunya sebagai tutup upper dari radiator atau tutup bagian atas dari radiator atau sistem pendingin mobil yang kedua dia adalah sebagai filep filep ketika terjadi tekanan berlebih akibat pemanasan berlebih di mesin jadi ketika dia terjadi pemanasan berlebih maka terjadi tekanan sehingga air itu akan keluar melalui lubang-lubang kecil ini 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 ya yang di jempol saya nih pada jem lubang-lubang kecil ini dia akan dikeluarkan menuju ke reservoir tank atau sebaliknya ketika terjadi vakum pada radiator karena membutuhkan air untuk pendinginan bagian kecil yang bawah ini dia akan tertarik ke atas ya tertarik ke atas karena tersedot gitu ya kan posisinya seperti ini terjadi vakum ini tertarik ke bawah kemudian dia akan menyedut air cadangan yang yang berada di reservoir tank nah jika fungsi atau keadaan dari tutup radiator ini sudah tidak baik filep filepnya sudah tidak bekerja atau mungkin di model lain terlihat seperti ada pegasnya gitu ya PR sudah lemah maka sebelum dia mencapai titik maksimum panas dia sudah air sudah pasti terbuang atau sebaliknya ketika dia tidak membutuhkan vakum yang yang berlebihan airnya justru tersedot dari reservoir tank menuju ke dalam radiator Hai oleh karena itu pada reservoir tank pastikan level air berada di titik maksimum atau full ini tidak boleh kurang dari low ataupun berlebih karena itu tadi ketika terjadi overheat atau pemanasan berlebih air akan masuk tank ini jika tank ini dalam keadaan penuh kita isi untuk cadangannya maka panasnya tadi langsung terbuang ya atau luber lah istilahnya atau jika isi dari cadangan ini sangat kurang maka ketika radiator membutuhkan pendinginan atau air pendingin tambahan dia tidak dapat menyedot cadangan air dari dalam tank ini sehingga radiator otomatis akan kekurangan air pendingin kita semua tahu jika kekurangan pendingin pada mesin bahayanya adalah mesin pasti jebol entah sehernya meleleh sehernya meleleh atau stangnya bengkok dan lain-lain atau seminimal mungkin kinerja mesin tidak akan optimal jadi pastikan tutup radiator Anda dalam keadaan baik sebaiknya diganti secara berkala mungkin di lima puluh ribu atau dua puluh lima ribu atau jika dalam kondisinya Anda lihat sudah tidak baik pernya getas fungsinya sudah tidak normal atau terjadi kerusakan gitu ya mungkin tidak bisa mengunci dengan dengan rapat itu harus segera diganti karena pendinginan mesin termasuk salah satu hal utama yang harus kita perhatikan so jika teman-teman ingin melakukan atau menggunakan kendaraan sebelum memanasi mesin ada baiknya Anda cek dulu reservoir tank adakah keganjilan di sini adakah kekurangan air atau terlalu banyak air maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikan level cadangan air kemudian Anda periksa komponen berikutnya yang terdekat adalah tutup radiator sekian dari saya dan sehat selalu tetap jalankan protokol kesehatannya jumpa lagi di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati